Intro Assalamualaikum semuanya apa kabar Semoga selalu sehat ya Amin Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di channel aku Dan seperti biasa aku mau sharing kegiatan aku hari ini Nah dimulai dari pagi hari Ini tuh aku lagi bikin bekal untuk aira Karena tadi malam tuh aku udah cobain bikin ini Dan anaknya tuh suka sama roti bakar ini Yang isinya itu tuh keju ya Jadi untuk isiannya ini tuh aku pake keju mozzarella aja sih temen-temen Nah itu rotinya tinggal digulung-gulung gitu ya Nah karena aku gak punya penggulung Aku tuh pakenya gagang sepatu lagi tuh temen-temen Nah ini kakak airanya udah berangkat sekolah Jadi ini aku mau berkegiatan di rumah Ini aku mau merapikan dulu sepatu-sepatu yang pada jatuh Sepatunya di aray Sandalnya kakak aira Pokoknya disini tuh memang lumayan berantakan ya Karena ya gitu anak-anak kan kalau naruh sepatu sembarangan Ini juga ada minuman Jadi tadi aku buang dulu Dan ini sekarang kita masuk ke ruang tamu Nah ini tuh aku lagi beresin mukena aira Sama seajada-seajada Karena kita kalau sholat kan sukanya disini Dan biasa ya gak ditaruh lagi ke tempatnya Kalau mukena aku udah ditaruh di tempatnya Sekarang aku mau beresin ruang tamu Karena tadi malam itu kita tidurnya tuh malam banget Sekitar jam satuan gitu Baru pada tidur Karena airanya tuh belajar terus Makanya banyak buku-buku disitu Akhirnya ya masih berantakan gitu Biasanya kalau malam hari aku suka beresin Cuma karena biasanya capek gitu Yaudah aku beresinnya paginya gitu Nah ini aku mau beres-beres dulu Ini ada kertas-kertas bekas aira gambar Sama ada aray Jadi anak aku tuh kalau misal malam hari Suka banget ya belajar bersama gitu Itu ceritanya sama adeknya Terus ini ada buku-buku ngajinya juga Alah pokoknya semuanya berantakan deh Temen-temen sama gak sih Kayak buku-bukunya anak tuh suka padangilan gitu Kadang tuh aku heran ya Kayak misalnya aku beliin pensil warna Itu tuh suka ilang semua gitu Pertama ngecer ilangnya Lama-lama semuanya udah gak ada Ya begitulah ternyata drama ibu-ibu Punya anak sekolah ya Semoga sih nanti kalau udah SD Dia udah pinter dan ya gak bingung lagi Kalau naruh-naruh peralatan sekolahnya gitu Biar gak ilang-ilang terus Nah kita lanjut ya Tadi aku beresin ruang tamu Sekarang kita masuk ke kamar Ini juga aku mau beresin disini Ini tuh selimutnya banyak Karena memang satu anak itu Pake satu selimut gitu ya Semuanya pake selimut masing-masing Jadi selimutnya selalu banyak disini Tapi tenang aja Ini selimutnya sering aku cuci kok Ya walaupun dua minggu sekali aja gitu ya Nucinnya Karena kalau selimut itu sering banget dicuci juga Rempong juga Karena disini itu kadang panas Kadang hujan gitu Nah kamar pertama udah selesai Kita lanjut ke kamar kedua Nah disini juga Suka berantakan mainan Nah ini tuh aku sebenernya ngeberesin disini Ini tuh sambil ngomel-ngomel ke adek aray Karena dia tuh suka banget ngecerin Tali rambutnya Aira itu loh temen-temen Yang tali rambut pake karet itu kan Jadi dia tuh suka banget nyebar-nyebarin Lagi-lagi dibuka terus disebar Jadi kalau ngeberesin itu tuh kayak rempong Susah banget gitu ya ngumpulinnya Jadi sambil ngomel sambil beberes Aduh kegiatan aku tuh gitu ya Kalau misalnya beberes Walaupun ya nantinya juga bakalan selesai Tapi tetep aja mulutnya tuh sambil ngomong Terus Kalian sama gak sih gitu Nah ini pas aku lagi ngeberesin disini Juga sih arenya sambil Ngecerin mainannya lagi gitu Sambil pake payung juga Jadi memang beberes seperti ini tuh Memang kayak gak ada habisnya temen-temen Makanya kalian gak usah heran Kalau liat rumah aku tuh selalu berantakannya Memang seperti itu Makanya kadang tuh aku capek banget ya Beberes gitu Kadang aku yaudahlah tungguin Sampai berantakannya kayak apa Nanti baru aku beresin Karena kadang capek banget gitu ya Belum apa-apa udah diberesin gitu Ternyata udah berantakan lagi Nah ini dia mainan payung Terus ternyata ini kameranya agak turun gitu Makanya ini ada satu kamera lagi Ini yang untuk rilus gitu ya Makanya keliatan Nah ini aku sambil tuh Kalian bisa lihat ya Ini tuh ada spatula juga disini Karena memang ada arenya tuh suka banget Mainan spatula Lah kadang panci-panci juga masuk ke kamar Oke masih semangat kan nonton video aku Kita lanjut ya Ini sekarang aku mau sapu-sapu dulu Nah ini untuk di ruangan ini Ini tuh aku pake vinil yang harga 6 ribuan gitu Tapi sebenernya ini kurang recommended Jadi kalau misalnya aku lagi nyapu seperti ini Ini tuh suaranya berisik banget Sebenernya temen-temen Jadi kayak kurang nyaman gitu ya Kalau misalnya disapu gini Tapi aku lebih suka nyapu seperti ini Ketimbang vakum Gak tau kenapa Memang aku tuh jiwanya jiwan desok banget gitu ya Jadi lebih suka yang manual seperti ini Ketimbang vakum Padahal vakum juga punya gitu ya Nah kita lanjut lagi Ini aku mau sapu juga Ini kamar yang di depan Jangan lupa like Nah ini kalian bisa lihat ya Ini karet-karet rambutnya Aira pada kemana-mana Karena terlalu banyak Jadi yaudahlah aku sapuin aja Karena kalau misalnya dipungutin satu-satu Kayak repot banget gitu Sama aku yaudahlah akunya gak sabar Dibuangin aja Terus ini aku mau lipetin Karpet dulu Terus aku sapu lagi ya disini Jadi ini sebenarnya Jam setengah 10 pagi temen-temen Dari tadi itu dari pagi aku udah sibuk Kalau pagi hari itu Aku pokoknya sibuknya untuk ngurusin bekalnya Aira, sarapannya Aira dan suami Dan lain-lain gitu ya Makanya kalau untuk berkegiatan Biasanya aku mulai jam Ya sepuluhan gitu kadang Kadang kalau misalnya lagi semangat Ya langsung beberes Cuma kadang Kalau misalnya lagi capek Biasanya aku istirahat dulu Main hp Jadi ya begitulah temen-temen Karena memang udah kebiasaan Malam hari itu aku beberes gitu ya Jadi Kalau misalnya pagi harinya itu Memang aku agak santai gitu Paling main hp Scrolling Atau biasanya edit video Atau jawab-jawab pertanyaan Follower aku gitu Nah ini aku sambil Nyuci-nyuci Lapel ya Karena aku mau ngepel Dan ini kotor Jadi mau aku cuci dulu Lanjut lagi ya Ini sekarang aku lagi ngelap-ngelapin kotak omba Dan pas aku lagi ngelap-ngelapin Aku tuh baru inget Kalau aku masih punya mom UU Gara-gara nemu mom UU Ini aku jadi pengen cerita Pengalaman aku Waktu mengasihi adi aray Pokoknya waktu itu tuh Sempet aku drop banget ya Asihnya aku tuh serut banget Karena mungkin waktu itu Aku banyak kegiatan Terus kalian juga tau Waktu itu aku sempet kena covid Dan lain-lain gitu kan Jadi waktu itu sempet banget Asih aku tuh kayak gak Produksi lagi Aku sampe khawatir banget gitu kan Nah Gak sengaja waktu itu tuh Aku sempet nonton Sinetron ikatan cinta Nah disitu tuh ada iklan mom UU Gitu Makanya aku penasaran banget Sangin penasarannya Aku langsung kepoin Instagramnya mom UU Bener gak sih gitu ya Review-nya seperti apa Dari orang-orang Dan ternyata review-nya itu tuh Bagus-bagus semua Dan katanya memang bisa Untuk memperlancar asih Sebelumnya aku udah pernah Cobain pake Asih booster merk lain Tapi waktu itu Memang kurang aruh gitu ya Makanya aku penasaran Pengen cobain mom UU Akhirnya aku langsung order Lewat Instagramnya mom UU Waktu itu Dan waktu aku cobain Itu tuh baru Dua kali minum gitu kan Alhamdulillah sih Aku tuh langsung lancar kembali Makanya aku langsung happy banget Dan aku juga sering share ya Pengalaman menyusui aku Di Instagram aku Bersama mom UU Alhamdulillah Alhamdulillah berkat mom UU Aku bisa mengasihi adia arai Sampai lulus asih dua tahun Pokoknya aku bersyukur banget sih Ketemu dengan mom UU Ini Asih booster mom UU Sudah berPPOM Halal dan bersertifikasi Natural product ya teman-teman Selain itu Mengandung ekstrak daun kelor Ekstrak daun katuk Dan ekstrak ikan gabus Yang bagus banget Untuk meningkatkan kualitas Dan kuantitas asih Oh iya selain itu Asih booster mom UU Ini bagus juga loh Untuk penyembuhan Luka pasca melahirkan Dan operasi sesar Selain itu Asih booster ini Terlaris di Shopee loh teman-teman Puluhan testimoni Selalu ada setiap harinya Di Instagram storynya mom UU Nah buat teman-teman Yang pengen cari informasi Tentang edukasi Dan tips seputar menyusui Kalian bisa langsung aja Ke Instagram ofisialnya mom UU At momuung.id ya Disana ada gratis konsultasi 24 jam seputar menyusui Dan telah membantu Puluhan ribu ibu Menyusui dengan Konselor laktasi Praktis tinggal minum Tidak repot Dan mudah dibawa kemana-mana Hanya dengan Mengkonsumsi 2x2 kapsul Setiap harinya loh Asih booster mom UU Ini juga dapat Menjadi campuran MP-ASI Jadi untuk konsumsinya Tinggal setengah kapsul Setiap hari Memiliki visi Untuk mendukung Ibu pejuang ASI Sampai lulus 2 tahun Barang mom UU Menyusui Jadi mudah Dan happy Oh iya walaupun Aku udah gak menyusui lagi Tapi aku masih bisa loh Mengkonsumsi mom Uung ini Untuk menjaga Daya tahan tubuh aku Nah tadi aku udah selesai Minum mom Uungnya Jadi semangat lagi Untuk beberesnya Tadi kan aku udah Selesai lap-lap ya Sekarang tinggal Waktunya ngepel-ngepel Ini aku mau ngepel dulu Semua lantainya Nah untuk yang di belakang ini Gak aku pel ya Karena nanti Durasinya kepanjangan Dan udah gitu Karena aku ini juga Mau buru-buru Untuk mandiin adi aray Dan jemput kakak air Jadi ini aku langsung Ah cepet-cepetan aja Ini nih ngepelnya Pokoknya yang penting Kena air gitu ya Oh iya teman-teman Juga kemarin Banyak yang tanya Mimi Kalau pakai Lantai vinil Seperti ini Apa gak ngelupas-ngelupas Vinilnya Jadi mungkin Karena aku itu Tinggal di daerah Yang gak terlalu panas Gitu ya teman-teman Jadi Vinilnya itu tuh Masih awet gitu Nah mungkin Kalau misal Daerah kalian panas Itu mungkin Karena lemnya itu Kan kena panas Itu kan bisa menguap ya Makanya mungkin Rentan untuk Ngebuka-buka gitu Nah kalau aku sih Mungkin karena Daerahnya juga Dingin gitu kan Jadi ya Masih aman sih Alhamdulillah Paling yang di bagian Depan pintu Itu yang udah mulai Kayak Ngebuka-ngebuka gitu Tadi aku udah selesai Beberesnya Udah ngepel juga Ini sekarang Aku lagi Mau pakein Baju Ada aray Ini tadi Aku habis mandiin ya Jadi ini Kita mau Jemput kakak air Ini aku udah Siapin Ini bajunya Terus Dia persnya Ini aku mau Skincare-in Juga Dia Ya Begitulah Teman-teman Kegiatan aku Jadi kalau misalnya Pagi hari Terus ada aray Langsung dimandiin Dia memang agak rewel Makanya Biasanya memang Aku suka ajakin Main dulu Ngobrol dulu Gitu-gitu sih Teman-teman Kalau anak kalian Langsung dimandiin Mau gak sih Kecuali Kalau misalnya Kita mau buru-buru Mau pergi gitu ya Pasti ada aray Langsung aku mandiin Tapi kalau misalnya Gak buru-buru pergi Nanti dulu deh Gitu Karena nanti Adeknya malah rewel gitu Karena mungkin Bangun tidur Kaget kali ya Langsung kena air Nah ini aku udah siap Aku mau Jemput kakak Aira Karena hari ini Juga ada les Jadi aku siapin Tasnya juga Dan ini aku Kunci dulu ya Pintunya Nah ini adek-are Itu ngomel terus Gara-gara aku pake Tasnya kakaknya Jadi dia tuh Gak suka Kalau aku pake Tasnya kakaknya Aku harus pake Tasnya sendiri Gitu Nah aku mau pakein Sepatu dulu Adek-arenya Dia tuh sebenernya Udah semangat banget loh Pengen sekolah Tapi ya masa Mau sekolah ya Dua tahun Soalnya masih dua tahun Jadi dia paling semangat Kalau diajakin Untuk jemput kakaknya Nah kalau aku Ajakin adek-arenya Masuk ke sekolahnya Kakaknya Dia itu Gak mau pulang Temen-temen Karena kan di sekolahnya Aira itu kan ada Playgroundnya ya Nah kalau misal Dia gak mau pulang Bingung akunya nanti ya Makanya aku Kalau misalnya jemput Kakak Aira itu Paling cuma di gerbangnya Gak masuk Jadi nanti Paling Aira-nya dipanggil Sama pasatpamnya Gitu sih Nah aku udah selesai Jemput kakak Aira Nah karena Aira lesnya nanti jam 2 Jadi kita masih punya waktu Untuk makan siang dulu Oke temen-temen Terima kasih udah ngikutin Kegiatan aku Dari awal sampai selesai Semoga videonya Aku bermanfaat Oh iya temen-temen Yang mau Tanya-tanya Seputar mom Uung Kalian bisa langsung Ke instagramnya Mom Uung ya Terima kasih udah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Da